selamat menikmati ketika kita sholat lima waktu dosa kita diampunin dosa kita yang kecil-kecil diampunin sholat maghrib diampunin tuh yang sebelum maghrib sholat subuh diampunin sebelum subuh, apa setelah subuh sholat maghrib diampunin setelah dosa yang setelah maghrib, sholat subuh diampunin yang setelah subuh sholat suhur diampunin dosa yang setelah Zuhur Salat asal diampunin Dosa kita yang setelah asal Salat terus maghrib diampunin Dosa kita yang setelah maghrib Yang ya Yang setelah maghrib Jadi Dosa-dosa kita itu Dihapus dengan kita melakukan Salat yang lima waktu Diampunin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang kalau diampunin Bagaimana rasanya itu? Dimaafin Kita di maafin Umpama Seorang suami istri diampunin Dimaafin sama istrinya Tadinya marah jadi enggak Tenang hati Begitu pula Istri Dimaafin sama suaminya Tenang Apalagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tenang Diampunin dosa Wa bila'i kau la'addasana Ibrahima Benuh Hamzat Kau la'addasani Ibn Abi Azimin Wadara Warniyu An yazida An mu'ammadi Benih Ibrahima An abis salamata Benih abdir rahman An abi hurairata Annahu sami'a rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yaqul Aro'aytum Lau'anna na'aran Lau'anna na'aran Bi'babi ahadikum yagtasilu fi'i ku'la yawmin khomsan Matakul zadika Yubaki min darani Apa pendapatmu? Atau akhbirni Beritahukan kepada aku Biasanya Aro'aytum dalam Tafsir jalan ini Ditafsirkan begitu Beritahukan kepada aku Beritahukan kepada aku Jikalau bahwasannya Ada sungai Bi'babi ahadikum Di pintu lewat nih Di pintu salah seorang diantara kamu Lewat Ya getasilu fi'i Ku'la yawmin khomsan Dia mandi pada sungai itu Yang lewat di depan pintunya Setiap hari lima kali Air sungai lewat depan pintu kita Rumah kita Di depan rumah kita Depan pintu Di pintunya Lewat Lalu mandi kita disitu Lima kali dalam sehari semalam Mata kulu zadika Apa yang kau katakan itu? Iyubaki min daroni Apakah dia akan Mengekalkan daripada kotorannya? Kalu Mereka berkata Iyubaki min daroni Syai'an Dia tidak mengekalkan daripada kotorannya Sedikit pun Artinya apa? Bersih Tiap hari mandi Lima kali Sehari semalam Bersih enggak? Kamu mandi Sehari semalam berapa? Dua apa satu? Apa tiga? Dua kali ya Pagi sore Pagi sore kita mandi Bersih Bagaimana kalau mandinya Lima kali dalam sehari semalam? Bersih Jadi orang yang sholat setiap hari Sholat dia sehari semalam Lima kali sholat Itu bersih Seperti bersihnya orang mandi Dari dosa Bersih dari dosa Kalau kita ini mandi Bersih dari kotoran Kalau sholat Bersih dari dosa Beruntung kita jadi orang Islam Orang non muslim Andai kata dia tahu tentang sholat Saya yakin insya Allah Kalau Allah berkehendak Dapat hidayah Orang non muslim Bila mana dia pengen teliti Tentang sholat Dia pengen teliti Umpama tentang sholat Dari mulai Bersihkan najis Kemudian Berudu Kemudian sholatnya Gerakan-gerakannya Kemudian dari waktu-waktunya Insya Allah Membuat orang jadi masuk Islam Kalau dia mau berpikir Logis Dan objektif Sholat Karena gak ada Satu agama Yang seperti Agama Islam Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad S.A.W Yang ibadahnya Seperti ini Semakin banyak sholat Semakin hebat Semakin bersih Semakin bersih Semakin bersih Semakin dicintai Zohir Batin Bersih Sholat Dosatnya gak ada Hilang dosatnya Yang kecil-kecil Kalau yang besar Tobat Nah kan sambil Tobat Habis kita rapi Sholat kan ya Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Allazila ilha ilahu Al-Hilqayni Wa atubu ilaih Kita istighfar Dan bertobat Masya Allah Jadi ini sholat hebat Tadi saya katakan Siapa saja Orang non-muslim Yang ingin meneliti tentang sholat Dari mulai to'aruhnya Sampai dia sholat InsyaAllah ini membuat dia masuk Islam Karena banyak ikmatnya Zohir batin Dari segi kesehatan Sehat Segi kenikmatan Nikmat Sholat Ruhani jasmani Nikmat orang yang sholat Makanya Nabi mengatakan apa sholat itu Sholat itu adalah kata Nabi Quratul Ain Kesenangan Nabi Makanya Nabi Kalau lagi sholat lama sampai digambarkan Dalam hadis Kakinya bengkak-bengkak Kenapa saking senangnya Orang kalau cinta senang lama sebentar Lama Orang umpama cinta sama seseorang Itu di rumahnya Tinggal di rumahnya Ya Ya lama sebentar Lama Padahal udah waktunya Udah pulang dah Nggak mau pulang juga Saking apa? Saking senangnya Lama sholat Nabi itu begitu Maka itu Maka itu kata Rasul Perumpamaan sholat Sholat yang lima waktu Allah hapus dengan sebabnya Akan segala dosa-dosa Kesalahan-kesalahan Dia hapus Dengan dos Dengan sholat Makanya ketika kita lagi sholat Usahakan Usahakan untuk khusuk Usaha Usaha Walaupun nggak khusuk Namanya usaha Insya Allah Usaha itu Diberi pahala Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingat Kita berusaha Untuk menyadari Bahwa sana Kita lagi Apain Kita lagi ngapain Kita lagi sholat Kita sedang Berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita sedang Berkomunikasi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita sedang Berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Lupa lagi Lupa lagi Ingat yang lain Ingat yang lain Terus berusaha Terus berusaha Insya Allah Usaha kita Kasab kita itulah Insya Allah Akan diberikan pahala Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yakin Dosa-dosa kita Akan diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu alam isawab Semua kuala Babu tadiai sholati an waktiha Nanti tentang Menyenyakan waktu sholat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati